Tim Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur selasa siang kembali mendatangi Padepokan di Mas Kanjeng Taat Pribadi. Mereka akan menyegel semua aset milik Taat Pribadi, diantaranya tujuh kendaraan roda empat yang terparkir di halaman Padepokan. Selain mobil, sejumlah bangunan pun turut disegel, diantaranya rumah utama yang selama ini dijadikan istana pribadi, serta dua bangunan lainnya. Penyegelan dilakukan untuk mengamankan barang bukti atas kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggandaan uang. Yang ada kita amankan, ini dalam posisi kita status quo, kaitannya dengan kasus penipuan, itu aja. Ada berapa banyak nanti? Banyaknya nanti saya lapor dulu kepada pimpinan. Sementara itu di Makassar, Sulawesi Selatan, penyidik dari Polda Jawa Timur didampingi kepolisian Polda, Sulawesi Selatan menggeledah rumah Najmiah, salah seorang korban penipuan. Di dalam ruangan berukuran 3x4 meter ini, polisi menemukan satu peti batangan mirip emas dan tumpukan kertas HVS berukuran uang kertas uang asing negara Thailand. Namun polisi memastikan uang dan emas yang ditemukan seluruhnya palsu. Ibu Nazmiah Almarhum ini menyetorkan sekitar 202 miliar. Nah, dari uang itu, dari Probolinggo dikirim 9 peti. Tetapi ketika diperiksa, ternyata diragukan keasliannya. Uang dan emas palsu seberat 500 kg ini disita polisi sebagai barang bukti. Polisi juga akan memeriksa sejumlah saksi terkait praktik penipuan taat pribadi. Mahfud Sunarji, Nasruddin Zailani melaporkan untuk NET.